Mending PC atau laptop ya? Hmm, kenapa nggak dua-duanya aja? Kalau sobat follow Twitter pribadi saya mungkin sudah beberapa kali ngeliat kalau ada postingan laptop yang biasa saya pakai ngedit lagi not responding. Setelah menggunakan laptop ini selama lebih dari 3 tahun lamanya, kayaknya sudah saatnya untuk ganti yang baru. Nah, pas mau beli baru, saya tuh bingung. Haruskah saya kembali jadi anak PC lagi atau tetap menjadi tim laptop? Karena memang PC itu lebih powerful dan lebih fleksibel di harga yang sama dengan laptop. Sementara laptop itu pakai varian CPU dan GPU yang udah di-downgrade lah kalau misalnya dibandingin sama versi PC-nya. Walau ngerti sih, karena memang keterbatasan space dan keterbatasan power dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah gadget yang se-powerful PC tapi masih bisa dibawa kemana-mana? Jawabannya adalah, nggak ada. Bentar, kok kayak nggak? Pas? Ya ampun, salah baca script. Harusnya ngomong. Sekarang ada. Ini dia laptop dewa yang susah banget dicarinya. Asus ROG GL702ZC. Setelah bertahun-tahun menjadi tim MSI, akhirnya saya berpindah menjadi tim ROG. Karena satu alasan, laptop ini menjawab hampir semua kebutuhan saya. Laptop yang akan kita bahas kali ini punya prosesor yang sama kayak PC-nya Om Ir. Tapi, Asus berani dan bisa masukin prosesor tersebut ke dalam laptop ini. Nah, sebelum kita bahas spesifikasinya, baiknya sobat lihat dulu apa yang saya dapat dari paket pembeliannya. Yang pertama, box-nya gede banget. Saya sempat panik. Wah, kalau kegedean, gimana juga kalau mau bawa pas liputan? Repot bener ini kayaknya. Tapi ternyata gede banget karena isinya nggak cuma laptop aja, tapi dikasih tas ROG-nya juga. Lumayan lah, karena nyari tas laptop buat laptop 17,3 inch, pasti bakal jadi PR banget. Nah, di dalam box ini ada box lagi. Pengalaman unboxing-nya saya suka banget. Buka kotaknya tuh berasa seperti buka koper yang dalamnya berisikan harta karun. Desain box-nya terlihat dipikirin banget sama Asus. Ada logo ROG di depan ketika buka, terus bagian depannya bisa dibuka kayak laci, jadi angkat laptop-nya jadi mudah. Laptop-nya dibungkus dengan kain bertuliskan ROG, dan ya ini laptop berat banget ya, ya Allah. Terus di bawahnya ada kotak-kotak kayak main tebak-tebakan. Ada yang ada isinya, ada yang nggak. Terus ada power brick yang sebesar dan seberat batu bata. Dan terakhir, kita buka laptop-nya. Untuk desainnya sendiri, Asus ROG Strix GL702ZC ini punya desain yang terlihat gaming, tapi nggak terlalu agresif. Masih elegan lah. Logo di bagian punggung laptop ini akan menyala ketika kita nyalain komputernya. Dimensinya emang besar, dan berat dari laptop ini 3,2 kg. Untuk keyboard-nya terasa lumayan sejauh ini. Key travel-nya enak, spacing antar keyboard juga nggak terlalu dempet, jadi nggak gampang typo. Cuman mungkin sedikit terlalu umpuk buat selera saya, tapi ini minor banget sih. Terdapat backlight LED, cuman nggak RGB. Dimana ya nggak terlalu masalah sih buat saya. Nah, bagian paling seksi adalah spesifikasinya. Menggunakan prosesor Ryzen 7 1700 dan GPU Radeon RX 580. Ya, laptop ini pake desktop klas CPU. Nggak usah kalian bandingin sama laptop kalian yang ada di rumah, sob. Berat, kalian nggak akan kuat. Biar saya aja. Untuk storage-nya pake 256GB M.2 SSD dan hard disk 1TB 5400RPM SATA. Karena sebelumnya laptop saya pake SSD 128GB, SSD 256 ini masih terasa upgrade lah. Kurangnya mungkin ada di RAM yang cuman 8GB aja. Ya, ada 2 slot yang bisa kita tambahin sampe 32GB sih. Cuman dari Sononya 8GB aja. Walaupun mostly buat common user sebenernya cukup. Tapi kayak gimana gitu ya? Karena spesifikasi lainnya itu tuh udah cetar membahana. Tapi RAM-nya cukup aja. Walaupun sebenernya dengan 22 juta sudah masuk akal sih ini laptopnya. Duh, mintanya gue banyak banget ya. Port yang tersedia juga cukup komplit. Yang pertama ada port RG45 buat LAN. Ini unik, dia ketutup gitu kalau nggak dipake. Terus ada mini display port, HDMI, USB Type-C port sebiji, USB 3.1 port, total ada 3 biji, dan 3,5 headphone dan microphone jack jadi satu. Dan yang paling penting masih ada full size SD card. Cocok banget buat YouTuber. Untuk impresi pertamanya, sungguh menyenangkan. Mungkin pertama kalinya ini saya pake laptop tuh berasa jumawa. Kayak mau download game apa aja di Steam, nggak usah mikir 2 kali. Dan karena udah pre-install Windows 10 asli, menyenangkan juga loh pake laptop yang ada Cortana-nya. Bisa nanya cuaca, set to do list, cek kalender, semua tinggal ngomong doang. Pas setup laptop, pas pertama kali juga gampang banget gara-gara ada Cortana-nya. Oke, mungkin itu aja yang baru bisa saya ceritain sekarang. Tentu nanti akan saya bahas lagi di video reviewnya. Apakah RAM 8GB-nya cukup? Apakah laptop ini bisa dipake buat Adobe Premiere Pro ataupun After Effects dan kawan-kawannya? Apakah laptop dengan harga 22 juta ini worth it buat harganya? Semuanya akan saya bahas di video review. Jadi kalau belum subscribe atau baru tau ada channel yang namanya Sobat HP, silahkan subscribe dan ketik tombol bell-nya biar ada notifikasi kalau saya keluarin video baru. Udah segitu aja, saya mau berbulan madu sama laptop baru saya. Asik. Oh, untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah. Tinggal klik aja. Kalau ngeklik itu harganya nggak tambah mahal, tapi Sobat ngebantu kami untuk bikin konten seperti ini. Dan sekian aja dari Muldi, kita ketemu di video yang lainnya. Muldi out. Bukan asik, bukan isis, dodol.